Persebaya Persebaya bakal menghadapi tantangan berat dalam babak delapan besar Piala Presiden 2019. Mereka harus menjamu tira Persikabo di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat sore, 29 Maret 2019. Seperti diketahui, pertemuan ini akan menjadi partai ulangan dalam turnamen yang sama. Sebab, kedua tim sudah berjumpa dalam fase grup lalu. Dalam laga pada tanggal 12 Maret 2019, kedudukan Imbang 0-0 menghiasi papan skor Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Persebaya berusaha melakukan persiapan maksimal setelah selesai melawan tira Persikabo dalam fase grup A itu. Persebaya memiliki lebih dari dua pekan untuk mendapatkan komposisi terbaik timnya di laga ini. Kalau ditanya persiapan, tentu kami sudah siap. Sejak putaran grup di Bandung lalu main lagi di delapan besar, kami punya cukup waktu bahkan sempat libur, karena tersedianya waktu yang ada. Kami sangat siap dan pemain juga insya Allah sudah bisa diturunkan, kata Jajang Nurjaman pelatih Persebaya. Berbagai antisipasi telah disiapkan Jajang dalam pertandingan ini, termasuk skema adu penalti. Sesuai regulasi, jika laga berakhir imbang sampai 90 menit, pertandingan tidak berlanjut ke babak tambahan, melainkan langsung adu penalti. Dalam beberapa kali latihan terakhir, Jajang berusaha mengasah kemampuan sepakan penalti anak asuhnya. Demikian halnya dengan penjaga gawang yang perlu menambah kepercayaan diri dalam situasi penalti. Kami berusaha menyiapkan eksekutor terbaik penalti. Tapi, saya berharap pertandingan berhasil kami menangkan dalam waktu normal, 90 menit. Jangan sampai ke penalti kalau bisa, imbu pelatih berusia 54 tahun itu. Back Persebaya, Novan Setia Sasongko, juga ingin membawa timnya meraih kemenangan di pertandingan ini. Dia bertekad mendapatkan tiket semifinal agar berpeluang menjaga asa juara klub berjulukan Bajul Ijo itu. Kami siap bermain. Kami sudah melakukan persiapan cukup lama. Semoga bisa menjalankan taktik strategi dari Coach Janur dan menikmati pertandingan besok, ucap pemain asal Bojonegoro itu. Di sisi lain, Tira Persikabo datang dengan 20 pemain terbaik yang dimilikinya. Pelatih Kepala Rahmat Darmawan menilai pertandingan ini tidak akan berjalan mudah. Pelatih yang akrab di Sapa RD itu menyoroti keuntungan Persebaya sebagai tuan rumah. Pertandingan ini tentu sangat menentukan bagi kedua kesebelasan. Persebaya diuntungkan bermain di depan pendukung sendiri. Ini tentu membuat kami harus betul-betul waspada segala hal, ujar RD. Mantan pelatih timnas Indonesia itu menekankan kepada pemainnya untuk serius dan fokus dalam pertandingan. Dia juga ingin menang untuk bisa lolos ke semifinal turnamen ini. Yang pasti, Persebaya akan lebih termotivasi dibanding saat main di Bandung. Hal ini menjadi penekanan buat saya sampaikan kepada pemain, ucap RD. Kami perlu bermain tenang dan tidak buru-buru, mengamati pergerakan lawan dari menit ke menit. Saya menuntut pemain tidak cepat emosi. Semua pemain yang saya bawa siap untuk bermain, imbunya. Baik kanan tira Persikabo, Rifat Marabesi, tak gentar dengan tantangan yang akan dihadapi timnya. Dia sudah tahu atmosfer Stadion GBT karena musim lalu membela Madura United. Pastinya kami bermain di kandang Persebaya dengan banyak penonton. Tapi, sudah disampaikan pelatih, kami harus tampil baik dan siap. Semua pemain insya Allah bisa berikan yang terbaik. Ujarnya, Prakiraan Susunan Pemain Persebaya Surabaya, 4-3 3, Abdul Rohim Kiper Novan Sasongko Otavio Dutra Hansamuyama Truben Sanadi Belakang Misbakus Solikin Fandi Eko Utomo Damian Lizio Tengah Manucer Jalilov Amido Baldi Irfan Jaya Depan Pelatih Jajang Nurjaman Tira Persikabo 4-4 2-2 Angga Saputro Kiper Trivat Marabesi Kurset Beknazarov Fafa Mario Yagalo Abdul Lestaluhu Belakang Manahati Lestusen Parfait SNG Guntur Triaji Osas Saha Tengah Ciro Henry Kue Loris Arnaud Depan Tengah